Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua? Sehat, nak, ya? Ya, Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masuk ke materi kita Ini tujuan pembelajaran kita, nak, ya Di sini ada lima poin Kita kalian perhatikan Pecah sendiri nanti, ya? Ada ayah, ada ibu, dan ini anaknya Keluarga adalah salah satu bentuk kelompok sosial Di keluarga ini kita dilahirkan dan dibesarkan Dengan penuh kasih sayang, cinta, perhatian Dipenuhi semua kebutuhan hidup untuk anaknya Disekolakan Diberikan penanaman, pendidikan agama Biar ahlaknya baik Ini awal, ini awal kehidupan kita Karena kita makhluk Makhluk ciptakan Allah yang paling sempurna Kita lahir sendiri di dunia ini Dan dibesarkan oleh kedua orang tua kita Dan besar kita akan berinteraksi Minas suatu hubungan Timbal balik Baik itu dalam keluarga maupun di masyarakat Itu diperhatikan Itu diperhatikan Di sini ada hakikat kelompok sosial Jadi kalau sudah kita masuk kepada rana Sekolah, pendidikan Kita pasti akan berhubungan, berinteraksi Dengan orang lain Kalau di dunia pendidikan kita akan ketemu sama teman-teman Seperti kalian Iqbal, Abel, Ade Di sini kan ketemunya di mana kenalnya? Di dunia pendidikan Hakikat kelompok sosial Kelompok sosial adalah kumpulan individu Yang memiliki hubungan Dan saling berinteraksi Sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan Dan rasa memiliki misalnya anggota pramuka Ini anggota pramuka saja nak ya Tapi masih banyak contoh-contoh yang lainnya Anggota mana? Satu kelas seperti kalian IPS, 11 IPS Nah ini Mereka berkumpul Pasti ada tujuan juga Untuk saling mengenal antara satu dengan yang lainnya Kalau dia pramuka Pasti di sini akan dididik Fisik mentalnya Kerjasamanya Kedisiplinannya Ini kalau pramuka Di mana kalau kita di dalam kelas? Pasti sama Hanya perbedaannya Lebih menominan kepada pemikiran Jadi akal pikiran kita Yang kita asah di situ Rasa dan karakter Antara satu dengan yang lainnya Sara-sara kelompok sosial Menurut Surjono Sukamto Adanya kesadaran sebagai bagian Dari kelompok yang bersangkutan Adanya hubungan Timbal balik Antara anggota yang satu Dengan yang lain dalam kelompok itu Ada suatu faktor Mengikat Yang dimiliki bersama Oleh anggota-anggota kelompok Sehingga hubungan di antara mereka Bertambah erat Faktor tadi dapat berupa Kepentingan yang sama Tujuan yang sama Ideologi politik yang sama Dan lain-lain Bagaimana dari arti Kelompok sosial itu sendiri? Siapa yang tahu? Arti dari kelompok sosial Secara definisinya Secara umum Muhammad Iqbal Abel Ade Fatima Widya Mungkin Fatima Saling membutuhkan Bu Saling membutuhkan Saling membutuhkan Bantuan orang lain Iya Betul Boleh ditambahin lagi Kelompok sosial Jadi arti dari kelompok sosial itu Berawal dari Interaksi Sosial Adanya interaksi dulu Adanya hubungan manusia Dengan manusia lainnya Akan membentuk Suatu kelompok Kelompok itu Akan ada tujuannya Adanya kerjasama Saling tolong menolong Gotong royong Dan bentuk organisasi-organisasi lainnya Biasanya bersifat Baik itu Bersifat individu Maupun bersifat kelompok Widya Bisa menambahkan Kelompok sosial itu Apa? Secara definisi Secara umumnya Ciri-ciri kelompok sosial Bisa dilihat Manusia Yang Yang hidup Di dalam Satu kelompok Tidak disebab Tidak disebab-sebab Tidak menyembah-nyembah Satu kelompok Secara lain Iya Jadi artinya Manusia ya Bekerjasama di dalam Kelompok itu Sendiri Tidak menyebar Bukan tidak menyebar Tetapi dia akan berkembang Berkembang Kalau dia Tidak berkembang Manusianya tidak berkembang Nah itu manusia akan Dari keterbelakang Dia tidak akan maju Sedangkan kita harus maju Ilmu sosial ini Ilmu yang memang Mengikuti perkembangan zaman Mulai dari Primitif Tradisional Modern Sekarang globalisasi Semuanya serba canggih Jadi harus ada perkembangan Di situ Bagaimana cara Mengikutinya kita perkembangan Tadi Dimulai dari Langkah Adanya keluarga Dari keluarga Kita akan disekolahkan Ke dunia pendidikan Dari pendidikan Kita akan bermasyarakat Nah dari bermasyarakat ini Akan membentuk Suatu kelompok-kelompok Yang memang Ada tujuan Masing-masing Seperti apa Contohnya kelompok itu Adanya organisasi-organisasi Adanya ikatan-ikatan Di situ Ya Nanti ada sifatnya Ada peraturannya Ada pembagiannya Ada strukturnya Nanti di situ Oke Patima Tapi Bagus jawabannya Terima kasih Untuk yang lain juga Ibu harapkan aktif Seperti Patima Ciri-ciri Kelompok sosial Dia terbagi Menjadi lima Satu Kelompok sosial Adalah Satu kesatuan Yang nyata Dapat dikenal Dan dapat dibedakan Kelompok sosialnya Real ini Dia real Dia ada Bisa dilihat Bisa dirasakan Oleh Semua Anggota Kelompoknya Dua Tiap anggota Kelompok sosial Merasa memiliki Kepentingan yang sama Dan mempertahankan Nilai-nilai hidup yang sama Artinya mereka memiliki Suatu tujuan Visi dan misi Yang sama Di sini Mempunyai nilai-nilai hidup Yang sama Artinya Mereka akan selalu Dalam koridor yang sama Dengan menjalankan Norma-norma Yang memang Norma-norma Kebaikan Norma-norma Di dalam masyarakat Norma agama Norma sosial Norma hukum Norma adat istiadat Norma kesusilaan Yang tidak boleh Dilanggar Ini nilai-nilai hidup Ini Yang ketiga Tiap kelompok sosial Memiliki struktur sosial Yang dalam hal ini Memiliki Kedudukan tertentu Nah ini pastinya Akan ada Perbedaan-perbedaan Ada peran Yang dijalankan Ada ketuanya Ada wakilnya Ada anggotanya Di situ Ini strukturnya ini Yang keempat Tiap anggota Kelompok sosial Memiliki peran-peran Yang berbeda Mereka ini Ada kerja Yang sendiri-sendiri Yang harus dipertanggungjawabkan Setiap kelompok itu Pasti memiliki Satu job Atau jabatan Yang berbeda-beda Peran-peran mereka juga Bisa ganda Jadi kalau dia sudah Kembali ke keluarga Dia berperan Misalkan dia seorang bapak Dia akan berperan sebagai Ayah imam Buat keluarganya Kalau sudah di luar Apa profesinya Profesinya misalnya guru Dia mengajar Kembali lagi ke masyarakat Kalau dia pinter dan agama Dia menjadi pemuka agama Nah ini peran-peran Yang berbeda-beda Dari setiap kelompok Yang kelima Tiap kelompok sosial Memiliki norma-norma Kelakuan yang mengatur Peran anggota Ini dia diatur Diikat dengan peraturan Kalau melanggar peraturan Pasti akan mendapatkan Sanksi hukum Dapat hukuman Dapat tegoran Dapat SP Bahkan bisa dikeluarkan Dari anggota Kelompok Di antara kelima ini Ada tidak yang mau ditanyakan Kira-kira Yang tidak paham Bagaimana yang lain Parwati Proses pembentuk Kelompok sosial Manusia adalah Makhluk sosial Secara kodratif Tidak dapat hidup Tanpa orang lain Dengan kata lain Manusia tidak mampu hidup Apabila tidak bersama-sama Dengan orang lain Para siswa Guru Dan pengurus Suatu sekolah Merupakan bagian dari Kelompok sosial Yang ada di sekolah Jadi contoh simpelnya Adalah Education pendidikan Ini Ini diperhatikan Anak-anak Yang begitu ceria Senyum Seperti tidak ada beban Cantik-cantik Manis-manis Ini dunia pendidikan Ini contoh Jadi kalau kita tidak Mengenyam ke bangku pendidikan Pastinya nanti Hidupnya sia-sia Hidupnya sia-sia Sudah besar Nanti mau apa Mau jadi apa Nanti Jadi perlu sekali Pendidikan ini Perlu sekali kita Beradaptasi Perlu sekali kita Berinteraksi Dengan manusia lainnya Jadi pendidikan ini Nomor satu Menuju kesuksesan Perhatikan Faktor membentuk Kelompok sosial Satu Adanya kepentingan Yang sama Pertalian darah Atau keturunan Yang sama Daerah Atau wilayah Yang sama Secara geografisnya Kepentingan Yang sama Tujuan Yang sama Harapan Impian Yang sama Keturunan Secara biologisnya Daerah Atau wilayah Yang sama Nanti ini Akan berkembang Menjadi Patebayan Dan Pegot Baguyupan Berbagai bentuk Dan jenis Kelompok Kepentingan Di masyarakat Nanti ada Ada kepentingan Di sini Kepentingannya Para tokoh Pakar yang terkenal Emil Durhim Membagi kelompok sosial Menjadi dua Yaitu Kelompok sosial Yang didasarkan Pada solidaritas Solidaritas ini Artinya Kesetiakawanan Mau berkorban Mau berkorban Ini lebih Erat Solidaritas ini Mekanik Yang didasarkan Pada solidaritas Organik Solidaritas Mekanik Yang didasarkan Pada solidaritas Organik Jadi di sini Ada organiknya Dulu Ada dasarnya Dulu Ada dasar Nanti akan berkembang Menjadi mekanik Organik ini seperti teori Teorinya di mana Di keluarga Family Organik itu Budaya Masuk ke organik Keturunan Ras Suku Bangsa Nanti akan berkembang Ke sini nanti Ke mekanik dia Cara prakteknya Ini menurut Tokoy Mekanik Menciri dari Masyarakat yang masih Derhana dan belum Mengenal Pembagian kerja Untuk solidaritas Mengenal Pembagian kerja Ini Ada Pembagian kerjanya Ini belum ada Pembagian kerjanya Jadi bisa Dihat Perhatikan Ada Pembagian kerja Halo Putra Aditya Apa kabar Dari penjelasan tadi Ada tidak mau ditanyakan Solidaritas mekanik Dan Solidaritas organik Contoh Gemensep Baguyupan Dan Contoh Jeselsep Petembayan Hubungan Terdapat Dalam kelompok Kekerabatan Peguyupan Pertalian Darah Keturunan Jadi dia Disebut dengan Gemensep Kalau Jeselsep Dia hubungan Dalam dunia Industri Petembayan Tapi bukan Dunia Industri Saja Petembayan Ini Dunia Dunia kerja Lainnya Jadi bukan Di pabrik Itu saja Tapi Bisa juga Pekerjaan Pekerjaan Yang Lainnya Ini sifatnya Petembayan Petembayan Itu artinya Mereka Bertemu Bertemu Di waktu Yang sama Memiliki Tujuan Yang sama Tapi Sifatnya Hanya Sementara Kalau Peguyupan Ini Selamanya Abadi Karena Dia keturunan Keturunan Pertalian Darah Jadi Dia berkembang Dari Pertembayan Ini Ini akan Ada kelompok Primer Sekunder Nah Ini hampir Sama Ini Sebutannya Ini Ini hanya Contoh Saja Contoh Peguyupan Contoh Jeselsep Pertembayan Kelompok Primer Kelompok Sekunder Nah Primer Ini keluarga Seperti Kayak Di atas Tadi Nih Kalau Dia sekunder Seperti Yang di Sebelah Sini Nah Petembayan Charles Hacole Dalam Masyarakat Terdapat Kelompok Primer Kelompok Ini Ditandai Dengan Pergaulan Kerjasama Dan Tetap Muka Yang Intim Ruang Lingkup Terpenting Kelompok Primer Primer Adalah Keluarga Teman Bermain Pada Masa Kecil Rukun Warga Dan Komunitas Orang Dewasa Ini Berkembang Ini Jadi Dari Yang Di atas Terpenting Berkembang Primer 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 Ini Selain Dia Pertalian Darah Juga Berkembang Kesini Kepada Masa-masa Kalian Baik Itu Di Tempat Tetangga Terus Di Sekolah Ataupun Adanya Komunitas Komunitas Tertentu Komunitas Orang Dewasa Arti Kalau Orang Dewasa Yang Memang Mampu Membuat Suatu Perkumpulan Kalau Anak-anak Masa Perkumpulan Tidak Mungkin Tapi Kalau Orang Dewasa Pasti Bisa Membuat Suatu Perkumpulan Atau Komunitas Tertentu Resport Paris Dalam Masyarakat Juga Terdapat Kelompok Sekunder Yang Formal Tidak Pribadi Dan Berciri Kelembagaan Contoh Kelompok Sekunder Adalah Kooperasi Dan Partai Politik Jadi Ini Ada Secara Informal Ini Lebih Informal Ini Lebih Formal Nanti akan masuk Materi ke Informal Formal Dan Informal Ini Masuk Kesini Nanti Jadi Ilmu Sosial Ini Ilmu Yang Gajiannya Berkaitan Antara Satu Dengan Yang Lainnya Ini Masuk In Group Out Group Ada Ini Masukkan Materi Dari In Group Out Group Dari materi Di atas Ada yang Tidak Dipahami Sebelum Kita Masuk Lebih Jauh Lagi Melangkah Materi-Materi Yang lainnya Dari materi di atas tadi Ada berapa poin yang ibu berikan Bisa tidak menyimpulkannya Aku Kesimpulannya Kita Tidak Dapat Hidup Sendiri Karena Itu Kita Sebut Maluk Sosial Kita Tidak Bisa Hidup Sendiri Karena Kita Disebut Maluk Sosial Mengapa Disebut Maluk Sosial Karena Kita Hidup Berkelompok Makanya Disebut Makhluk Sosial Berkelompok Kita Membutuhkan Kebutuhan 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 Mengenai Bu Karena Kita Hidup Pendiri Membutuhkan Bantuan Orang Lain Ya It's good Benar Bukan Bantuan Orang Lain Untuk Yang Mana Bantuan Seperti Memenuhi Kebutuhan Hidup Kita Makan Minum Ya Kan Walaupun Masak Ibunya Di rumah Mamanya Masak Di rumah Tapi Beli Bahan Sembakonya Kan Dari Orang Lain Ya Kan Kalian Sekolah Beli Baju Sekolah Di Mana Pasar Kan Mungkin Jaya Sendiri Kan Itu Yang Dimaksud Kenapa Kita Membutuhkan Orang Lain Oke Paham 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 Materi-materi Kita Ini Dibaca Kembali Dipahami Kembali Ya Di Youtube Di Like Dan Di Comment Cantumkan Nama Kelas Kalian Merupakan Tugas Bagian Dari Materi Kita Tugas Selanjutnya Adalah Meringkas Di Buku Catatan Kalian Meringkas Yang Kelompok Sosial Ini Bu Ya Meringkas Kelompok Sosial Ya Ya Tadi Yang Tadi Berapa Poin Ada 10 Poin Yang Tadi Yang Ada 10 Lembar 10 Poin Kalau Yang Selanjutnya Nanti Untuk Pertemuan Yang Akan Datang Lalu Cukup Sekian Dulu Materi Hari Ini Kalau Kurang Faham Kurang Mengerti Nanti Bisa Ditanyakan Di Youtube Atau Di WA Buk Si Atas Perhatian Yang Sampai Ketemu Lagi Di Minggu Yang Akan Datang Dengan Materi Yang Berbeda Salam Untuk Orang Tuanya Tetap Jaga Kesehatan Ibu Sayang Kalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Buk Buk H Terima kasih telah menonton!